hai hai guys welcome back to Mikey my channel Oke sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Oke thank you for subscribe kali ini kita bakalan liatin review skill-skill baru dari Job Summoner yang baru aja keluar di Blade and Soul ini ada di utility skill itu ada helping power terus ada moonfall ada Rumblebee Sting Sting backstep seperti biasa dan second wind seperti biasa Hai ini skillnya belum buka karena memang karakternya baru nyobain buat Hai seperti biasa ada ada skill yang lain seperti retreat dan di Frost kita lanjut ke skill yang aktif yang pertama seperti biasa ada di level 18 kita dapat yang namanya double Thorn Strike itu lumayan gede tuh Hai ini ada platform terus ada playtime yang lumayan skillnya ada perkat ini nanti efeknya si kucingnya ntar mukul-mukul monster yang kita hit terus ada Lang terus ada Rumble Waps terus ada solar beam Strike dan powerpunch kemudian ada Thorn Strike ada Grasping Roots ada Chestnut Bom ada Doom Bloom and Bloom Terus ada Beacon dan Citro sit-shroud untuk Rumble Waps sendiri efeknya adalah Hai sihir kita karakter kita bakalan ngumpulin Hai kumpulan dari serangga gitu terus dilemparin ke monsternya Hai itu yang lucu sih untuk yang Lang sendiri Lunge itu nah itu nanti familiar kita yang atau yang bisa kita lihat sebagai kucingnya itu itu bakalan lompat dari dekat kita ke monsternya terus mukulin monsternya Hai kayak ada area ada efek yang slash gitu untuk dari skill kita masuk ke wardrobe kalau dari karakter warna outfit warupnya sendiri belum ada tambahan yang baru seperti biasa masih seperti ini Hai terus untuk yang baru itu ada di bagian headgear headgear nya sendiri ada tambahan baru yaitu White Vellin Frisky headband yang bisa kalian dapatkan dari Hongmoon Pass dan kemudian ada yang yang pasti ada cat outfit 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 yang bisa kalian dapetin dengan harga 1000 Black Diamond Hai ini yang pertama ada Hongmoon Kitty terus ada panda ada berkiti katanya cuma lebih mirip panda Hai sudah scary Kitty Wih keren sekali gini ya kayak gitu mungkin ada yang sudah nyobain buat dan sudah level gede Hai enak gak levelnya komentar ya ini karakter masih level 16 itu ekipnya masih baru dapet dari ekip yang dapat dari quest dan lumayan powernya untuk level 16 karena baru naikin level yang basic damage doang sekian video kali ini see you next video Bye-bye